Untuk ditindak secara tegas-tegasnya, keras-kerasnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi. Presiden Jokowi memberikan bantuan senilai 15 juta rupiah bagi 4 keluarga balita korban meninggal kabut asap dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu Presiden juga memberikan secara langsung kartu Indonesia Sehat dan ratusan buku tulis ke sejumlah warga. Selain memberikan bantuan, Jokowi juga berencana untuk mengantor di Sumatera Selatan, guna meninjau secara langsung penanganan bencana kabut asap yang terjadi hampir 4 bulan ini. Dalam sambutannya, Jokowi berharap bencana kabut asap bisa segera diatasi. Sejumlah menteri tampak menyertai Presiden, antara lain Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Sosial Kofifah Indar Berawansa, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, Menteri Pendidikan Andis Baswedan, dan Jumbenur Sumatera Selatan Alex Nurbir. Pansus DPRD DKI Jakarta melaporkan Gubernur Basuki Cahaya Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan itu terkait pembelian lahat rumah sakit sumber waras di Grogol, Jakarta Barat yang diduga terdapat virugian negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Erik Himawan dan jurukamera Eka Pamungkas langsung dari KPK. Ya, Erik apakah Pansus DPRD DKI Jakarta sudah tiba di gedung KPK, Erik? Ya, dia tadi Pansus DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan lahan dari rumah sakit sumber waras, itu datang ke KPK sekitar pukul 10 pagi tadi. Tadi ada beberapa anggota dan ketua Pansus seperti Triwisaksana dari Partai PKS, dan juga ada anggota dari Pansus ini, yaitu Prabowo Sudirman, dan juga ada Abraham Lunggana, ataupun yang biasa kita kenal, Haji Lulung, dan juga ada Muhammad Taufik dari Partai Gerindra. Tadi ia datang ke KPK ini langsung bertemu dengan bagian pelayanan ataupun pengaduan dari pihak KPK terkait pengadaan dari lahan rumah sakit sumber waras pada tahun 2014 yang lalu. Ya, bisa kita ketahui bahwa kasus ini menyuat setelah BPK mengaudit dari APBD DKI Jakarta, yang diduga adanya penyelewongan yang merugikan negara sebesar 191 miliar. Dan ini terkait ini, tadi juga ketua dari Pansus DPRD DKI Jakarta juga memberikan pernyataan bahwa memang saat ini mereka tidak menjudutkan satu pihak, namun ia ingin melaporkan bahwa Pemprov DKI harus berhati-hati terkait pengadaan ataupun pengeluaran uang yang ada pada Pemprov DKI Jakarta. Namun, yang menariknya, kami sebelum ke KPK sempat menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnama, ia menyebutkan bahwa kasus Pansus pengadaan lahar sumber waras ini ada unsur politiknya. Ia menyebutkan bahwa kasus pengadaan rumah sakit sumber waras ini memang sesuai dengan rancangan APBD DKI Jakarta. Mengapa dibuat Pansusnya? Sedangkan mengapa kasus UPS ataupun kasus uninterruptible power supply yang memang merugikan negara sebesar 50 miliar, maksud kami 50 miliar, dan sudah ditetapkan tersangka dari beberapa anggota DPRD DKI dan beberapa pejabat dari DKI Jakarta, dari pendidikan baik itu Jawa Barat, maksud kami Jakarta Barat ataupun Jakarta Tengah, tidak dibuat Pansusnya. Dan memang inilah yang harus menjadi kritik dari masyarakat, apakah, maksud kami siapakah yang benar dari Pansus ini, apakah terkait pengadaan lahan rumah sakit sumber waras ini memang benar adanya, atau hanya mengada-ngada, Dias? Iya, siapapun sebenarnya bisa melaporkan ke KPK ya, Eris, apabila ada buktinya. Tetapi setelah pelaporan ini pertanyaannya, apa langkah selanjutnya dari Pansus DPRD DKI Jakarta? Iya, Dias, memang langkah selanjutnya dari Pansus DPRD DKI Jakarta terkait pelaporannya hari ini, tadi Ketua Pansus, Triwisah Sana, tadi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan uang sebesar 191 miliar kepada dari bendahara DPRD DKI Jakarta. Dan selain itu, juga tadi Triwisah Sana menjelaskan bahwa ini, kasus ini juga harus ditelusuri, ataupun diaudit lebih lanjut dengan KPK, karena ini adalah awal mulanya adalah laporan dari investigasi dari BPK. Namun, kami mendapatkan informasi dari beberapa sumber Dias, bahwa saat ini BPK masih mengaudit terkait berapa jumlah kerugian negara yang memang saat ini dirugikan dari DKI Jakarta. Namun, sayangnya dari Pansus DPRD DKI Jakarta sudah menetapkan angka sebesar 191 miliar rupiah. Baik, terima kasih, Erik, atas laporan Anda. Pemirsa reporter Erik Himawan dan jurukamera Eka Pamungkas melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kita kembali lagi di top news di mana rapat dengar pendapat di kantor DPRD Nias Selatan Sumatera Utara berakhir ricuh. Ketua DPRD Nias dan anggota DPRD Nias terlibat saling pukul. Inilah suasana sidang rapat dengar pendapat yang awalnya berjalan nancar, namun akibat banyaknya interupsi, suasana rapat pun menjadi tegang. Seorang anggota DPRD Nias Selatan, Aris Agustus Daci, melemparkan gelas ke arah meja pimpinan rapat Sidi Adil Harita karena tidak memberikan kesempatan untuk interupsi. Ketua DPRD Nias yang kesal langsung berusaha untuk memukul Aris. Beruntung usaha pemukulannya dihalangi oleh anggota DPRD lainnya. Rapat yang dihadiri juga oleh Dinas Pendidikan Kebupaten Nias Selatan, Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan, beserta dengan para mahasiswa membahas tentang pembebasan biaya pendidikan gratis sesuai dengan program pemerintah daerah setempat. Presiden Jokowi Dodo merespon dengan santai berbagai kontroversi atas keputusannya bergabung dalam Trans-Pacific Partnership yang dimotori Amerika Serikat. Presiden menilai keputusan itu tidak akan merugikan Indonesia maupun hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Keputusan Presiden Jokowi Dodo menerima tawaran Presiden Barack Obama untuk bergabung dalam Fakta Trans-Pacific Partnership disambut dengan riuh rendah di tanah air karena khawatir dengan kesiapan Indonesia menghadapi kompetisi besar lintas Pasifik itu. Namun Presiden Jokowi Dodo tetap meresponsnya dengan santai. Presiden Jokowi bahkan dengan nada canda di hadapan para pemikir Brookings Institut Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden Barack Obama pun sedikit terkejut mendengar keputusannya untuk bergabung dalam TPP. Namun Jokowi tetap yakin dengan kesiapan Indonesia melalui berbagai gebrakan yang dilakukannya. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur hingga reformasi birokrasi dan deregulasi. We announced yesterday our intention to join the Trans-Pacific Partnership TPP. To be honest, I think President Obama was a little surprised. Menurut Presiden Jokowi, keikut sertaan Indonesia dalam Fakta Trans-Pacific Partnership tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Karena Indonesia juga memandang Tiongkok sama seperti Amerika Serikat dan negara lainnya sebagai mitra yang penting bagi Indonesia. Perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership yang telah disepakati 12 negara pada 5 Oktober 2015 merupakan yang terbesar dalam sejarah. Karena mewakili sekitar 40% PDB dunia atau sekitar 28 triliun dolar Amerika. Namun peluang itu menuntut persiapan yang matang dari Indonesia. Karena kesepakatan TPP itu menyaratkan penghapusan tarif dan kuota impor, pemangkasan regulasi yang membatasi investasi, standarisasi ketenaga kerjaan, properti intelektual, dan perlindungan lingkungan hidup, membebaskan alur data di antara sesama anggota TPP, serta mencabut keistimewaan yang diberikan kepada BUMN melawan pesaing swasta. Di Washington DC, Presiden RI Joko Widodo menyerukan agar semua pihak yang terkait dengan Pulau Sengketa di Laut Tiongkok Selatan agar menahan diri. Bagi Tiongkok dan Blok Regional Asia Tenggara, perlu memulai diskusi tentang substansi kode etik wilayah. Terima kasih. That is why we call all parties to exercise, restrain, and refrain from taking action that could undermine trust and confidence and put and raise the peace and stability of their... Presiden Joko Widodo pagi tadi tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palimbang, Sumatera Selatan. Presiden mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat karena bencana kabut asap yang memburuk di tanah air. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet kerja tiba di Palembang sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo akan berkantor di wilayah yang mengalami kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan. Dengan didampingi sejumlah Menteri seperti Menkopol Hukam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Ketua BNBB, dan Pejabat di Sumatera Selatan melakukan rapat terbatas di ruang rapat VVIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Usai melakukan rapat terbatas, Presiden langsung melakukan perjalanan melalui jelur darat menuju Kabupaten Ogan Komering Ilir. Presiden Joko Widodo mengatakan hari ini akan meninjau langsung kebakaran lahan di Kecamatan Air Sugihan.